Putusan Mahkamah nomor 145 tahun 2023 serta putusan Mahkamah nomor 150 tahun 2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana yang telah diputuskan oleh Kak Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 syarat yang diberlakukan oleh pasal 169 ayat 1 huruf Q undang-undang pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam almar putusan AKO. Berkenaan dengan dalil pemohon AKO menurut Mahkamah adatnya putusan MKMK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power. Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih kesimpulan putusan MKMK nomor 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah nomor 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MKMK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks persisian hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Raka Buning Raka selaku calon Wakil Presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon Presiden tahun 2024. Bahwa dalil pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh termohon karena menerima dan verifikasi berkas pendaftaran Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon Presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19-2023. Sebagaimana telah diurekan di atas tindakan termohon yang dianggap pemohon langsung menerapkan putusan nomor 90 tanpa mengubah PKPU 19-2023 adalah tidak melanggar hukum karena kalau bila termohon tidak langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90-2023 justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Dari wakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan termohon dalam melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan mengeluarkan berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden model BA verifikasi PPWPKPU telah menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon Presiden dan Wakil Presiden. Hal ini dapat terlihat pada tabel lampiran verifikasi dokumen persyaratan bakal calon Presiden dan Wakil Presiden terdapat kolom pemeriksaan C, verifikasi persyaratan calon dengan indikator berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTPL dan atau akta kelahiran atau pernah sedang menjujuki jabatan yang dipilih melalui pemilu terus masuk penel kepala daerah, pemilihan kepala daerah yang merupakan isi pasal 169 berufki Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 tahun 2023. Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum baru sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 tahun 2023 dan telah secara adil pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tindakan termohon dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 tahun 2023 merupakan upaya termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pilpres tahun 2024. Sampai jumpa di tahun matik. Terima kasih.